Pulau Buru di Kepulauan Maluku ternyata pernah menjadi penyelamat bagi para pelaut Prancis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Pulau Buru dan penjelajah Prancis Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat bahas udara dong yang belum subscribe Agar katolong bisa terus saling berbagai informasi menarik tentang Maluku Terima kasih telah menonton! Menurut tulisan di historia.id berjudul Pulau Buru dalam kenangan penjelajah Prancis oleh M. Fajil Pamungkas Kejadian Pulau Buru itu akan terkenang sepanjang hidupnya Terombang ambing di atas kapal tanpa sedikitpun makanan menjadi derita teramat pedih bagi Louis T. Bogenfeld Penjelajah Prancis tersebut harus berjuang melawan rasa lapar dan ganasnya ombak samudera selama berbulan-bulan Sejatinya mereka akan menuju Batavia sebelum melanjutkan perjalanan ke India Namun kondisi angin membuat para pelaut ini kehilangan arah hingga akhirnya tiba di sebuah pulau yang kemudian mereka sebut Buru Bagi mereka Pulau Buru adalah surga surga yang tergapai setelah terjerat oleh jurang neraka Sekitar pukul 10 malam pada suatu hari di bulan September tahun 1768 Pijar api dari Pulau Buru telah menyelamatkan Bogenfeld dan anak buahnya Para awak tersebut mengikuti keberadaan cahaya tersebut sampai nampak sebuah daratan Namun si kapten tidak buru-buru menurunkan jangkarnya Ia tidak ingin kedatangan mereka malah mengusik pemilik pulau tersebut Dalam catatan perjalanannya, Bogenfeld menyebut kalau ia telah mengetahui jika Belanda berkuasa di sana Tetapi karena kekurangan informasi tentang situasi politik di Eropa Maka ia harus berhati-hati dalam membuat keputusan Meski begitu, keadaan di atas kapal memaksa Bogenfeld untuk segera mencari bantuan Semua orang sudah benar-benar kelaparan Ditambah setengah anak buahnya membutuhkan perawatan medis akibat penyakit kulit yang mereka derita Setengah awak kapal kami sudah tidak bisa menjalankan tugas Seandainya kami memaksa untuk tetap melaut selama 8 hari lebih lama Kami akan kehilangan sebagian besar awak kapal dan kami semua akan sakit Tulis Bogenfeld Sejak tengah malam, kata Bogenfeld, tercium bau yang amat harum dari arah pulau itu Ia yakin aroma yang sangat menenangkan itu berasal dari tanaman aromatis yang berlimpah di Maluku Sensasi wangi yang lama tidak mereka rasakan itu Telah meninggalkan bekas di indera penciuman si kapten dan awak kapalnya Saya membebaskan setiap orang berimajinasi betapa situasi ini membuat pantai buru jadi terlihat begitu indah di mata kami Saya hanya bisa merasakannya tapi tak mampu menjelaskannya, kata Bogenfeld Sebagaimana dikutip George Miller dalam Indonesia Timur Tempo dulu Di tengah lamunannya, Bogenfeld dikejutkan dengan kedatangan dua perwira Belanda dari arah pulau Mereka bertanya tujuan rombongan tersebut Ia lalu menjelaskan kejadian yang telah menimpa mereka Dalam sebuah surat, Bogenfeld meminta pejabat setempat memperbolehkan kapalnya merapat Meski tahu perbuatannya itu melanggar aturan perdagangan antara VOC dan negaranya Bahwa hanya kapal milik VOC yang boleh berlabuh di seluruh wilayah Maluku Ia tetap harus menyelamatkan nyawa awak kapalnya Awalnya, ia tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Ambon sebagai penanggung jawab atas pulau buru Namun kepala daerah buru saat itu, yaitu Henry Oman memberi pengecualian Ia meminta Bogenfeld membuat surat penjamin yang akan digunakan sebagai tanda masuk mereka diburu Sejak itu, segala urusan Bogenfeld dan awak kapalnya dijamin langsung oleh Uman Dengan mudahnya, ia menawarkan segala yang ia punya Seakan-akan ingin memberikan semua yang kami butuhkan Kendati kedatangan kami telah membawa aib baginya Ia tetap menyambut kami dengan sangat baik Ucap Bogenfeld Keramahan Uman dan penduduk buru membuat para pelaut Perancis ini terharu Bahkan, di dalam sebuah jamuan makan Para penduduk buru hanya melihat Bogenfeld dan kawan-kawannya Melahap habis makanan di hadapannya Yang bahkan terkesan rakus Pemandangan itu pun semakin meyakinkan Uman Bahwa kondisi orang-orang Perancis ini sudah begitu gawat Seseorang agaknya harus menjadi pelaut dulu Dan mengalami kondisi ekstrim seperti yang kami alami Untuk memahami sensasi yang dirasakan orang-orang Dalam kondisi seperti kami Saat melihat makanan hijau dan segar melimpah di depan mata Kata Bogenfeld Makan malam itu merupakan momen terindah dalam hidup saya Hari ketiga di pulau buru Bogenfeld membawa turun awak kapalnya yang sakit Agar bisa diberi perawatan Ia pun telah mendapat izin untuk berkeliling pulau Dan kesempatan itu dimanfaatkan anak buahnya Untuk menghibur diri Melepaskan seluruh penderitaan Yang beberapa saat lalu menghantui mereka Bogenfeld memanfaatkan waktunya Berbincang dengan uman Sambil sesekali berburu rusa di hutan Bersama sang tuan rumah Baginya saat-saat itu sungguh menyenangkan Seakan ia tidak ingin meninggalkan pulau yang indah tersebut Namun si kapten sadar Bahwa semakin lama ia tinggal di sana Maka posisi uman akan semakin sulit Bogenfeld memutuskan Untuk tinggal paling lama seminggu Sampai keperluannya menuju Batavia Sudah terpenuhi semua Dalam suatu kesempatan Bogenfeld membuat kesepakatan Dengan para pedagang buru Ia membeli sejumlah kebutuhan Seperti lembu, domba, unggas Beberapa karung beras Sedikit kacang-kacangan Telur Beberapa jenis buah Serta minuman Hari keenam Semua barang keperluan Diangkut ke atas kapal Bogenfeld dan rekan-rekannya Mengadakan pesta Untuk terakhir kalinya Di pulau yang telah menyelamatkan Hidup mereka tersebut Hari ketujuh Pagi-pagi sekali Para pelaut Perancis ini Sudah siap berlayar Bahan pangan segar Dan udara pulau buru Yang menyegarkan Telah banyak membantu Awak kami yang sakit Tinggal di daratan Walaupun selama 6 hari saja Membuat kondisi mereka Bisa cepat pulih Atau setidaknya Menjaga agar kesehatan mereka Tidak memburuk Ucap Pukin film Terima kasih telah menonton Itulah sedikit pembahasan Atau informasi Tentang pulau buru Dan penjelajah Perancis Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!